Hai, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kali ini, aku mau ngelanjutin alur cerita film sequel kedua Higanjima yang berjudul Nirwana Island. Film ini dirilis pada tahun 2016, 7 tahun setelah film yang pertama. Waduh, lama juga ya. Buat kalian yang belum nonton yang pertama, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini. Karena ceritanya sambung menyambung dan supaya kalian gak bingung. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Sebelum film dimulai, kita diberitahu bahwa jauh sebelum film pertama diceritakan, dahulu tentara kerajaan membuat eksperimen rahasia yang disebut eksperimen vampir untuk pertahanan dengan menggabungkan DNA manusia dengan beberapa DNA uji coba. Tapi, kenapa sekarang justru bangsa vampir melawan manusia dan ingin merebut Higanjima? Cerita lengkapnya ada di Higanjima di seris part 1. Jadi, aku saranin kalian nonton juga serisnya. Kita lanjut ke film actionnya aja. Satu tahun setelah Akira dan teman-temannya pulang, mereka terus kepikiran tentang nasib pulau Higanjima yang ternyata masih tidak aman karena para vampir rupanya masih terus menyerang manusia yang tersisa. Dan banyak berjatuhan korban. Ratusan orang di kota pun menghilang misterius tiap harinya. Akira, Ken, Yuki, dan Nishiyama pun memutuskan untuk melawan vampir yang kini bermukim di sebuah pulau yang bernama Nirvana. Sementara Kato yang masih trauma dengan Higanjima tidak mau pergi ke pulau terkutuk itu lagi. Sampai akhirnya ia sadar dirinya kesepian dan hidupnya hampa tanpa kehadiran teman-temannya. Ia pun menyusul ke pulau terkutuk itu dengan menaiki motor air. Tapi, ketika hampir sampai di pulau, ia diserang oleh monster dan terdampar di bibir pantai. Kayaknya, semenjak kepulangan dari Higanjima tahun lalu, Kato jadi gak nafsu makan. Makanya dia mengkurus begitu. Kato terus berjalan menyusuri bibir pantai ke daratan dan menemukan pemukiman yang ternyata adalah kampung para vampir. Ia pun lari dari kejaran para vampir dan beruntung seseorang menyelamatkannya. Rupanya dia adalah Ken. Ken lalu menceritakan kejadian-kejadian yang ia dan teman-temannya alami selama ini. Miyabi ternyata masih hidup. Akira bertarung dengannya, namun Miyabi berubah menjadi sangat kuat dengan monster-monster barunya. Dan kipas cucoknya kini telah bermutasi menjadi dua. Akira sempat membelah tubuh Miyabi, tapi malah nyambung lagi. Udah kayak hubungan aja gitu, putus nyambung. Miyabi kini tak terkalahkan. Beruntungnya, Eken saat itu membantu Akira dan Yuki yang terdesak, diam-diam dari balik batu memanah mata Miyabi. Setelah lama bercerita, tiba-tiba Eken menyuruh Kato segera pergi menjauh. Kato pun kebingungan dan Eken mengungkapkan kalau kini dirinya telah menjadi vampir. Kato pun segera berlari dan seseorang wanita cantik datang membawakan sebotol darah untuk Ken. Ia mengatakan jika Ken sangat hebat, karena bisa menahan diri untuk tidak melukai temannya. Iya, Eken bergabung dengan beberapa warga yang juga menjadi korban para vampir laknat itu. Kato terus bertanya-tanya apa yang sudah terjadi selama ini. Ia terus berjalan dan kembali menemukan pemukiman di mana orang-orangnya beraktifitas layaknya manusia. Di sana, Kato juga melihat Atsushi, kakaknya Akira, dan istrinya Ryoko. Salah satu warga tiba-tiba berubah jadi monster vampir gara-gara ia menahan diri untuk tidak meminum ramuan darah dari Atsushi. Atsushi pun bergegas dan bertarung dengan monster itu. Kato yang sejak tadi mengikuti Atsushi diam-diam dan melihat pertarungan itu dengan ngeri, akhirnya ketahuan Atsushi dan betapa terkejutnya Kato mengetahui mereka semua adalah vampir. Kato pun lagi-lagi dibuat kebingungan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara itu, Guru, Akira, Ray, dan yang lainnya menyusun rencana untuk mengambil vaksin 501 yang tersimpan di suatu tempat rahasia yang dijaga ketat oleh monster-monster mengerikan. Vaksin itu ternyata satu-satunya jalan untuk mengakhiri pertempuran antara manusia dan bangsa vampir. Vaksin itu juga yang bisa menghancurkan Miyabi. Mereka pun membagi tugas dan akan berangkat sore hari menjelang makhrib. Sementara Kato terus mengikuti Atsushi. Atsushi mengajaknya ke suatu tempat agar Kato tahu jawabannya. Sore harinya, Akira dan yang lainnya memulai aksi penyerangan terhadap bangsa vampir. Atsushi sendiri yang tiba di sebuah pintu gua rahasia meminta Kato supaya jangan menatap mata Tuan Putri saat di dalam. Mereka memasuki ruangan aneh seperti terowongan. Akira sendiri dan yang lainnya berjuang menghadapi serangan vampir yang tiada habisnya. Ketika Yuki terdesak, seorang pria datang menyelamatkannya. Rupanya, dia adalah Ken yang selama ini selalu mengawasi mereka sahabat-sahabatnya diam-diam dari kejauhan karena dirinya sudah berubah jadi vampir. Tiba-tiba monster besar yang memiliki mata di sekujur tubuhnya menyerang Akira. Tentu saja, Akira kesulitan menaklukannya karena gerak-geriknya dengan mudah dibaca oleh monster menjijikan itu. Akira pun terdesak saat kehilangan pedangnya yang terlempar. Namun, tiba-tiba secara mengejutkan, Atsushi datang membantunya dan menyuruh Akira mengambil senjatanya lagi. Lalu, kakak beradik ini menyusun rencana untuk menumbangkan monster itu hingga akhirnya berhasil. Ketika Akira datang mendekati kakaknya, Atsushi malah menodongkan tombaknya dan mengatakan supaya jangan mendekat karena dirinya adalah vampir. Sementara Kato yang kehilangan jejak Atsushi tiba-tiba berteriak saat melihat sesuatu yang besar. Ada bulunya enggak ya? Kira-kira apa itu? Ray dan yang lainnya diserang oleh monster lagi ketika berusaha menjebol dinding. Beruntung, Akira segera datang dan mereka pun berhasil masuk. Sumpah ya, yang jadi Ray tambah cantik anjir. Namun, tak sampai di situ. Mereka lagi-lagi diserang oleh vampir berseragam militer. Setelah mereka berhasil mengalahkan vampir-vampir tua itu, mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan lab tempat vaksin itu diletakkan. Mereka pun segera mencari dan diserang lagi oleh vampir. Nishiyama pun sempat digigit. Setelah berhasil mengalahkan vampir-vampir berseragam itu lagi, Ray menemukan ruangan aneh dan ternyata benar. Akira menemukan vaksin 501 disana, namun tiba-tiba, Atsushi datang ingin merebutnya. Akira bertanya kenapa. Atsushi pun menjawab kalau dirinya mendapat perintah dari pemimpin vampir, yaitu Miyabi. Kakak beradik ini pun bertarung sengit memperebutkan satu vaksin itu. Hanya satu ya guys, bukan seperti vaksin COVID yang bermacam-macam. Ray pun yang tidak tahan melihat mereka berkelahi akhirnya mengorbankan diri untuk menyelamatkan Akira. Ia sempat berpesan agar Atsushi membiarkan Akira mendapatkan vaksin itu dan dia meminta maaf pada Atsushi atas apa yang terjadi padanya selama ini. Akira pun merasa marah pada Atsushi dan mereka kembali bertarung, namun Akira kalah dan Atsushi berhasil membawa pergi vaksin itu. Di detik-detik terakhir, Ray berpesan agar Akira tetap terus berjuang untuk menyelamatkan pulau itu. Ia yakin jika Akira bisa. Mereka pun pergi meninggalkan Ray yang sepertinya akan berubah jadi vampir. Mereka lalu bertemu Kato yang menyuruhnya segera pergi karena ternyata si putri yang dimaksud adalah monster manusia kelabang menyeramkan dan mengerikan di mana mereka tidak boleh menatap matanya. Mereka berlari melewati tangga memutar yang sangat panjang. Namun di tengah perjalanan, Kato yang terjatuh karena gemetar ketakutan tak sengaja menatap mata monster itu. Alhasil, monster itu pun mengamuk dan menyerang Kato. Beruntung Akira berhasil menyelamatkannya. Mereka lalu mengikuti Kato untuk mencari jalan keluar. Namun di tengah jalan, mereka diserang lagi oleh monster manusia kelabang laknat itu. Mereka lalu menggunakan gerobak di atas rel untuk menyelamatkan diri dan gerobak itu pun meluncur layaknya roller coaster. Karena monster itu terus mengejar, Nishiyama pun meledakan bom untuk mengelabuhinya. Mereka kira monster itu sudah pergi. Padahal, ia hanya mencari jalan pintas dan berada tepat di depan mereka. Beruntungnya ada rel yang terputus hingga gerobaknya terlempar ke atas dan meluncur di atas tubuh monster sialan itu. Namun tak sampai di situ. Karena setelah berhasil melewati monster itu, di depan ternyata jalan buntu tapi gerobak mereka tak bisa dihentikan dan si monster masih terus mengejar di belakang. Mereka pun menerobos bersamaan dengan serangan monster manusia kelabang dari belakang. Beruntungnya di bawah adalah danau, jadi mereka terjatuh dari atas gak sakit-sakit amat. Yuki dan Nishiyama mengabarkan pada guru tentang kematian Ray dan Akira yang ingin merebut vaksin 501 dari tangan Atsushi. Guru pun mulai putus asa. Ia setiap hari berdoa kepada Tuhan agar semuanya baik-baik saja. Tapi Tuhan tidak pernah menjabah doanya. Malahan selalu berjatuhan korban. Ia pun menghancurkan patung buddhanya sambil menangis. Kato mengantarkan Akira ke tempat Atsushi. Kato sempat melarang Akira untuk tidak membunuh warga yang ada di sana karena mereka adalah vampir baik. Namun pikiran Akira masih terngiang-ngiang dengan perkataan guru siapapun yang jadi vampir ia harus dipenggal. Bahkan ia meminta Kato agar jangan ikut campur. Akira dan Atsushi pun kembali bertarung. Sementara itu Miyabi menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menyerang manusia yang tersisa. Rupanya semua yang terjadi itu sudah direncanakan termasuk membuat kakak beradik sedara ini bertarung. Saat Atsushi kalah ia pun mengajak Akira bertarung ke suatu tempat sebagai manusia dan vampir bukan sebagai kakak beradik. Kato sempat melarang Akira namun Akira harus menyelamatkan manusia. Bangsa vampir pun akan menyerang manusia yang tersisa. Aken mendatangi Yuki dan mengajaknya untuk pergi dengannya. Namun Yuki tidak mau. Ia lebih memilih berjuang sampai mati demi menyelamatkan manusia. Bahkan kalau Akira saja bertarung dengan kakaknya kenapa dia harus takut untuk bertarung dengan Ken yang membuat Aken merasa marah. Nishiyama sendiri menyiapkan beberapa bom. Sementara Akira yang tiba di gereja kosong diserang oleh Atsushi. Akira sempat digigit beberapa kali. Kato sendiri yang menunggu di luar terlihat terkejut dengan kedatangan seseorang. Akira dan Atsushi bertarung habis-habisan sambil mengingat masa kecil mereka. Atsushi pun melemah dan di detik-detik terakhir Atsushi menyelamatkan Akira dari runtuhan tiang besar. Ia tertimpa tiang itu dan Ryoko beserta gerombolannya datang memberikan Akira samurai. Atsushi mengatakan jika yang dia lakukan selama ini hanyalah konspirasi. Ia berpura-pura menjadi anak buah Miyabi hanya untuk menghidupkan Ryoko. Makanya ia dan warganya yang sama-sama menentang Miyabi pergi bermukim sendiri dan tak menyakiti manusia. Akira tentu tidak mau membunuh saudara sendiri namun Atsushi memaksa. Ia meminta Akira supaya memenggal kepalanya dengan samurai yang diberikan Ryoko agar dirinya bisa istirahat dengan tenang karena cuma manusia yang bisa membunuh vampir. Melihat kakaknya menderita dan kesakitan Akira pun akhirnya memenggal kepala kakaknya. Akira pun beranjak pergi keluar dengan perasaan hatinya yang sudah hancur. Ternyata seseorang yang membuat katu terkejut tadi adalah gerombolan Ryoko yang memberikan vaksin 501-nya pada kato. Ryoko dan para warga yang sudah kehilangan pemimpin mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama agar Miyabi tidak memaksa mereka lagi. Mereka meledakkan bom. Saat Akira dan kato hendak meninggalkan tempat itu Miyabi datang ke sana dan memaksa Akira bergabung dengannya. Namun Akira tidak mau dan ruh dari sang kakak pun mengajak Akira supaya terus menentang vampir. Ia akan terus melindungi manusia yang tersisa. Tapi ternyata, Miyabi sudah meminta anak buahnya beserta para monster untuk menyerang guru, Yuki, Nishiyama, dan penduduk yang tersisa. Mereka pun terkepung dan berusaha menyerang para monster itu. Miyabi kembali menawarkan Akira pilihan. Mau jadi anak buahnya dan mereka selamat atau masih tetap dengan pendiriannya. Akira pun memilih tetap tidak akan berpihak pada vampir meskipun dirinya adalah satu-satunya manusia yang tersisa. Ia tetap akan melawan vampir. Hal itu membuat Miyabi muak dan mengajak Akira untuk bertarung sampai mati. Lalu, film pun berakhir. Dan sampai sekarang, belum ada kabar tentang kelanjutannya. Apakah sama seperti sebelumnya, sekuelnya akan dirilis 7 tahun setelahnya atau... ya, kita tunggu ajalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!